Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Yuyin Channel Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun Dalam anime Spirit Sword Sofrake Selamat menyaksikan Mendengar suara ini, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Jelas kalimat ini diucapkan oleh Gan Ning Tapi sekarang, apa yang bisa dilakukan? Meskipun, tubuh pertempuran Giyok Zhu Heng Yu tidak kebal, dan King Kong tidak buruk Tapi Sun Mei Ren dan Lu Zimei tidak memiliki kemampuan ini Di alam lima elemen terbalik ini, mereka hanyalah dua wanita kecil yang lemah Bahkan jika mereka diselamatkan, mereka tidak dapat dibawa pergi sama sekali Di bawah pengepungan sejuta tentara, kedua wanita itu akan segera dibunuh oleh para pemberontak Dan yang paling penting, bahkan jika kedua wanita itu tidak terbunuh Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri Merasakan pikiran Zhu Heng Yu, Gan Ning berkata dengan percaya diri Yang mulia iblis tidak perlu khawatir Meskipun harapan memang sedikit tipis, masih ada peluang Rencana spesifiknya jelas tidak jelas untuk sementara waktu Sekarang tidak banyak waktu untuk menjelaskan secara detail Yang paling penting adalah, rencana ini hanya memiliki kerangka Konten spesifik akan terus disimpulkan, dihitung, dan direvisi Itu bisa berubah kapan saja, di mana saja Pada titik ini, Gan Ning berhenti sebentar Setelah memilah-milah pikirannya, Gan Ning melanjutkan Untuk rencana saat ini, saya juga berharap yang mulia iblis dapat mempercayai saya Dan menyerahkan ini kepada saya untuk direncanakan Mendengar kata-kata Gan Ning, Zhu Heng Yu langsung mengambil keputusan Pada saat ini, dia tidak bisa memikirkan cara apapun Karena dia tidak punya pilihan, dia secara alami tidak keberatan mengikuti pengaturan Gan Ning Sekalipun hanya ada kesempatan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali Zhu Heng Yu berkata dengan datar, tidak masalah, aku sangat percaya padamu Mulai sekarang, setiap gerakan saya akan sepenuhnya mematuhi pengaturan Anda Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Gan Ning melompat ke girangan Dengan gembira, Gan Ning berkata dengan serius, sekarang, yang mulia raja iblis tidak perlu berpikir Dan tidak ada waktu untuk berpikir Hanya ada lebih dari tiga bulan sebelum tanggal eksekusi Dalam tiga bulan ke depan, yang mulia raja iblis harus berusaha sebaik mungkin Untuk mengetahui informasi dari Sun Mei Ren dan Lucy Mei Untuk mengetahui di mana mereka ditahan Pada hari eksekusi, ke arah mana mereka akan menuju alun-alun pusat kota Yunding Juga, bagaimana jutaan pasukan di kota Yundian mengerahkan pertahanan mereka Para jenderal klan Lang Emas, wilayah mana yang ditempatkan masing-masing Dan juga, secara keseluruhan, dalam tiga bulan ke depan Zhu Heng Yu tidak punya waktu untuk berpikir Dia harus menggunakan sampul Jinlan untuk mencari berita dan intelijen Gan Ning akan merumuskan rencana yang lebih spesifik berdasarkan informasi yang diperoleh Setelah mendengarkan penjelasan Gan Ning, Zhu Heng Yu menghela nafas panjang Sungguh menyenangkan memiliki seseorang yang membantunya Seperti yang dikatakan Gan Ning Zhu Heng Yu sekarang tidak punya waktu untuk tenang dan berpikir Jika dia berpikir, lalu siapa yang akan menanyakan tentang kecerdasan Tanpa dukungan intelijen, apa yang disebut strategi tidak dapat dirumuskan sama sekali Antara berpikir, Zhu Heng Yu dengan tegas berkata kepada Gan Ning Tidak masalah, saya akan mencoba sebaik mungkin untuk mengumpulkan informasi selanjutnya Adapun rencana penyelamatan itu semua terserah Anda Dihadapkan dengan kekuatan penuh dari Raja Iblis Heng Yu, Gan Ning setuju Meski blokade klan Elang Emas memang sangat ketat Jutaan elit klan Elang Emas berkumpul di kota Yunding 81 jenderal dari klan Elang Emas juga berkumpul di kota Yunding Kali ini, mereka tidak akan pernah memberi kesempatan pada Demon Heng Yu lagi Jika dia benar-benar berani muncul 81 jenderal dari klan Elang Emas pasti akan berkumpul Tebas Raja Iblis Heng Yu dengan pedang kacau Namun, di dunia ini, tidak ada blokade yang sempurna Dalam pandangan Gan Ning, meski ada sedikit celah, ada beberapa Meskipun peluangnya kecil, selama Anda bekerja keras untuk menemukannya Anda selalu dapat menemukan sinar kehidupan itu Kali ini, Gan Ning ingin sekuat tenaga Raja Iblis Heng Yu, buktikan kekuatannya Pada waktu bersamaan, dia juga ingin menyelamatkan Sun Meiren dan Lu Zimei dengan aman Sekitar sebulan ke depan, Jin Lan membawa Ling Ming dan berjalan-jalan di sekitar kota Yunding Pada siang hari, mereka berdua berjalan bersama dan makan makanan enak Di malam hari, Jin Lan mengajak Ling Ming dan menghadiri berbagai jamuan makan bersama Hanya dalam waktu sebulan, Jin Lan memperkenalkan Ling Ming ke level senior klan Elang Emas Meskipun tidak mengatakan dengan jelas, tetapi semua orang di suku Golden Eagle mengetahuinya Orang suci bernama Ling Ming ini seharusnya adalah suami mertua Jin Lan Tentu saja, beberapa orang meragukan identitas Ling Ming Meragukan apakah dia adalah Demon Heng Yu Tapi setelah penyelidikan singkat saja, keraguan semua orang sirna Pertama-tama, Ling Ming adalah demonstrasi batu giok dan batu Dan tidak ada kemungkinan untuk dibawa pergi Faktanya, alasan mengapa tubuh pertempuran giok roh ini adalah tubuh pertempuran Bukan tubuh hukum, adalah karena tubuh yang tidak hidup ini tidak dapat disita Zhu Heng Yu baru saja menggunakan api keberuntungan untuk bergabung dengan tubuh pertempuran giok roh Lanjut, alam tubuh pertempuran giok roh ini adalah alam suci yang besar Bahkan jika Raja Iblis Heng Yu makan pupuk, dia tidak bisa berkembang secepat itu Sampai sekarang, investigasi Yao Su terhadap Raja Iblis Heng Yu sudah sangat jelas Meskipun Raja Iblis Heng Yu telah berhasil mendemonstrasikan Dao dan melangkah ke alam yang mulia Demon Heng Yu sekarang hanyalah yang mulia suci tingkat pemula Bahkan orang suci tingkat menengah berada ribuan mil jauhnya Bagaimana mungkin untuk melewati level menengah dan tinggi dan langsung menjadi sage agung Akhirnya, kekuatan ras monster telah menghitung Ling Ming dengan cermat Jelas sekali, Ling Ming adalah Ling Ming Waktu lahirnya sangat singkat Yang terpenting, Ling Ming bukanlah Raja Iblis Heng Yu Beberapa orang mungkin berkata, mengapa perhitungan ini salah Nyatanya, sebenarnya tidak ada yang salah Tubuh pertempuran giok roh ini sebenarnya bukan Zhu Heng Yu Yang disebut tubuh pertempuran giok roh sebenarnya hanyalah kesempatan pertempuran giok Dengan spiritualitas tetapi tanpa kesadaran Jin Lan membuat boneka giok sendiri Bisakah Anda mengatakan bahwa boneka giok ini adalah Jin Lan Karena itu, perhitungan Yao Su benar Karena itu benar, semua orang secara alami menerima Ling Ming Orang kecil ini lahir kurang dari 100 tahun yang lalu Tumitnya sangat bersih, dan tidak ada kemungkinan disita apalagi di Men Heng Yu Karena itu, Yao Su secara alami menyambutnya untuk bergabung Jika Jin Lan benar-benar bisa menikah dengannya, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi klan Elang Emas Mengingat situasi klan Elang Emas saat ini, akan sangat bagus jika ada satu lagi orang suci yang hebat Untuk mengetahui, roh tipe giok adalah yang paling sulit dibuktikan Jangan bicara tentang khotbah, bahkan kebangkitan dan kesadaran sama sulitnya dengan mencapai langit Namun, begitu roh tipe giok terbangun, kekuatannya pasti melawan langit Pertahanan dan kekuatannya luar biasa Terus terang, sangat sederhana dan mudah untuk mengubah bunga tanaman, dan pohon menjadi roh dan berubah menjadi ras monster Yang disebut Liu Jing Tao Gui adalah inti dari tumbuhan dan pohon Kekuatan mereka semua sangat lemah Tetapi keberadaan seperti giok hampir tidak mungkin untuk dimurnikan Begitu roh tipe giok menjadi roh, itu pasti keberadaan yang menentang surga Dan di antara monster giok, nomor satu secara alami adalah Cao Sling Yu Roh yang lahir dari Cao Spirit Jade adalah yang paling kuat dalam bakat dan bakat di antara semua roh Di bawah Cao Spirit Jade, tempat kedua adalah batu warna-warni Lebih mudah bagi batu berwarna-warni untuk melahirkan roh daripada batu giok yang kacau Namun demikian, ia perlu menyerap esensi matahari dan bulan miliaran triliunan tahun sebelum itu memungkinkan Apalagi kekuatan dan kekerasan Cobelstone itu sendiri sebenarnya tidak tinggi Jika Anda ingin memiliki kekuatan super, Anda harus melalui flame tempering Api terkuat secara alami adalah nyala api bawaan yang kacau Sedikit kedua, api samisen yang sebenarnya juga bagus Setelah dihaluskan oleh api sungguhan, kekuatan tubuh tempurnya juga cukup kuat untuk menjaga langit Itu bisa disebut kulit tembaga dan tulang besi, kebal Tentu saja, dibandingkan dengan makhluk yang lahir dari Cao Spirit Jade, baik bakat maupun bakat jauh lebih rendah Makhluk yang lahir dari Cao Spirit Jade memiliki kekuatan dan kekerasan tertinggi Meskipun belum dimurnikan dengan api sungguhan, itu sudah bisa disebut tulang besi berkulit tembaga, dan itu kebal Setelah dimurnikan oleh api sungguhan, kekuatan pertahanannya akan meningkat 10 kali lipat Selain artefak suci caos, pada dasarnya tanpa senjata apapun, ia dapat menembus pertahanan tubuh pertempuran Gyokro Bagi Ling Ming, suku elang emas sangat mementingkan Setelah hati Ling Ming benar-benar terkumpul, kebangkitan klan elang emas akan berhasil Karena itu, selama lebih dari sebulan terakhir, kemanapun dia pergi, Ling Ming disambut dengan hangat oleh Yao Su Semua orang menyapa Ling Ming dengan senyuman dan saling memperlakukan dengan antusias Hanya, Ling Ming itu sepertinya tidak terbiasa dengan urusan dunia Kemanapun dia pergi, wajah tampan selalu dingin Tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum Tapi memikirkannya dengan hati-hati, sebenarnya tidak heran Lagi pula, Ling Ming lahir dalam waktu yang singkat Dan tidak menyentuh dunia yang rumit ini Satu setengah bulan kemudian, ditemani oleh Jin Lan Zhu Heng Yu dengan lembut mengambil teh di atas meja, menyesapnya, menoleh ke Jin Lan dan berkata Selanjutnya, di mana kita akan bermain Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, Jin Lan memandang dengan penuh kasih Melihat Ling Ming dengan penuh rasa sayang, Jin Lan berkata dengan lembut Selanjutnya, aku akan mendengarkanmu Aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin bermain Mata Ling Ming berbinar ketika dia mendengar kata-kata Jin Lan Melihat sekeliling, Ling Ming diam-diam mendekati Jin Lan Dan berkata di telinganya, aku ingin melihat wanita raja iblis Heng Yu Bisakah kau membawaku untuk melihat Ini, mendengar kata-kata Ling Ming, Jin Lan tiba-tiba menjadi ragu-ragu Masih ada waktu satu setengah bulan sebelum hukuman mati Sun Mei Ren dan Lu Zimei Pada saat ini, tidak ada yang bisa bertemu mereka sesuka hati Kalau tidak, ada begitu banyak orang yang penasaran Bagaimana jika Anda terlibat dalam mata-mata Melihat rasa malu Jin Lan, Ling Ming berkata dengan heran Kamu adalah orang bijak ke-36 dari klan Lang Mas Bukankah kamu tidak memiliki wajah sama sekali Melihat ekspresi tertegun Ling Ming dan mendengarkan kata-kata Ling Ming yang disengaja Jin Lan tidak bisa menahan tawa Iya, Se Jin Lan juga salah satu dari 36 orang bijak dari klan Lang Mas Apalagi belum lama ini, dengan bantuan Ling Ming, dia tidak hanya melenyapkan bencana Setelah masa retret, dia juga berhasil menerobos SD Suci Sekarang, Jin Lan sudah menjadi penguasa menengah Secara khusus, Jin Lan juga merupakan garis keturunan utama suku Lang Mas, yang sangat penting Dari segi alam saja, suku Lang Mas sekarang memiliki tiga orang Suci Agung Status dari ketiga orang Suci Agung ini adalah yang tertinggi Hanya saja ketiga orang bijak hebat ini pada dasarnya berkultivasi keras di medan perang dari keruntuhan peringkat 36, mengabaikan hal-hal duniawi sama sekali Selain ketiga wali agung ini, ada enam wali tingkat tinggi Di antara mereka, Patriar Kelang Emas adalah salah satu dari enam orang Suci tingkat tinggi ini Berbicara tentang ini, beberapa orang mungkin bertanya-tanya Bukankah itu berarti bahwa kepala keluarga Lang Mas adalah penguasa tertinggi dari klan Lang Mas? Kenapa ada tiga orang Suci Agung di atasnya? Memang, jika Anda menghitung tiga orang bijak klan Iblis, Patriar Kelang Emas sama sekali bukan master Tapi ketahuilah, ketiga orang Suci suku Iblis itu tidak muncul selama ratusan juta tahun Patriar Kelang Emas adalah yang terkuat di antara enam orang Suci Iblis tingkat tinggi Cukup daftar, klan Lang Emas memiliki tiga orang Suci Agung, enam orang Suci Iblis tingkat tinggi Sembilan orang Suci Iblis tingkat menengah, dan delapan belas orang Suci Setan tingkat junior Sebanyak 36 orang Suci Iblis, tiga orang Suci Agung tersembunyi dari dunia, seolah-olah mereka tidak ada Enam orang Suci tingkat tinggi juga duduk di medan perang keruntuhan tingkat tinggi Hanya Patriar Kelang Emas yang menjaga dewa di alam lima elemen terbalik ini dan memimpin urusan klan Lang Emas Lima orang Suci tingkat tinggi lainnya hanya mengirim beberapa klon untuk membantu di sini Karena itu, di kota Yunding saat ini, orang yang paling kuat adalah Patriar Kelang Emas Di bawah kepala keluarga Lang Emas, ada sembilan orang Suci Iblis tingkat menengah Meskipun Jinlan baru saja dipromosikan menjadi orang Suci Iblis tingkat menengah Kekuatan dan statusnya adalah yang tertinggi karena darah klan Lang Emas Bertanggung jawab mengatakan, di seluruh kota Yunding, selain dari Patriar Kelang Emas Jinlan Bian memiliki kekuatan terbesar dan status tertinggi Meskipun, pada saat kritis seperti itu, wanita yang membawa Ling Ming untuk melihat Raja Iblis Heng Yu pasti akan tampak sedikit mengabaikan kedalaman dan panasnya Tetapi jika orang itu Ling Ming, maka semuanya baik-baik saja Untuk Ling Ming, dia rela melakukan segalanya Di dunia ini, dia tidak akan terbiasa dengan siapapun Hanya Ling Ming yang akan membiarkannya meletakkan semua prinsip untuk memanjakannya Merasakan suasana hatinya sendiri, Jinlan tidak bisa menahan senyum Sebelum, yang paling dibenci Jinlan adalah para bangsawan dari suku Lang Emas Mereka terlalu dimanjakan dan dimanjakan dengan anak-anaknya Bahkan jika anak-anak melakukan sesuatu yang tidak konsisten Mereka akan sangat melindungi dan memanjakan mereka Bagi orang-orang ini, Jinlan selalu menjadi yang paling dibenci dan dibenci Tapi sekarang, Jinlan akhirnya mengerti alasannya dan akhirnya mengerti perasaan mereka Meskipun perasaan Jinlan terhadap Ling Ming bukanlah murni perasaan ibu anak nyatanya Jinlan telah mencurahkan semua perasaannya pada Ling Ming Termasuk cinta pria dan wanita, tapi juga cinta keibuan Bagaimanapun, cinta keibuan sebenarnya adalah perasaan Di hadapan orang lain, Jinlan tidak punya perasaan lagi Semua perasaannya telah diberikan kepada Ling Ming Karena dia sangat ingin tahu dan dia bisa memuaskannya, bagaimana dia bisa menolak Adapun kesalahan Patriark Golden Eagle, Jinlan tidak peduli Sungguh, identitas Jinlan sebenarnya lebih tinggi dari Patriark Golden Eagle Bagaimanapun, meskipun Patriark Lang Emas itu kuat, dia adalah darah klan Lang Emas Bahkan jika Jinlan melakukan kesalahan, dia tidak berhak disalahkan Paling-paling, itu tidak lebih dari reaksi atas kejadian ini dan menuntut Jinlan Meskipun dia punya hak, dia tidak berani benar-benar menghukum Jinlan Senyuman manis Jinlan berkata dengan lembut, baiklah, karena kamu penasaran, maka akan saya tunjukkan Melihat Jinlan setuju untuk turun, Zhu Heng Yu sedikit tertegun Awalnya, Zhu Heng Yu mengira sulit untuk dibujuk Tapi tidak pernah berpikir, Jinlan setuju dengan begitu mudah Melihat keheranan Ling Ming, Jinlan tidak bisa menahan senyum Mungkin Ling Ming tidak akan pernah mengerti betapa dia mencintainya Tapi ini tidak penting, Aiben adalah masalah yang sangat pribadi Seperti yang dikatakan Raja Iblis Yokou Aku mencintaimu, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu Itu hanya milik hatiku Berdiri sambil tersenyum, Jinlan berinisiatif untuk mengulurkan tangannya Meraih lengan Ling Ming, dan menaiki kereta emas umu yang mewah Dan keduanya bergegas menuju gunung Setelah pertanyaan Zhu Heng Yu, saya belajar Sun Mei Ren dan Lu Zimei sebenarnya dipenjara di Kastil Bayu Itu benar, itu adalah Kastil Giyok Putih Kuno milik Raja Iblis Heng Yu Dan dirancang dan didekorasi oleh Jin Sianer sendiri Meskipun Yao Su menangkap Wanita Raja Iblis Heng Yu Yao Su tidak mempermalukan kedua wanita itu Setiap orang adalah ras yang beradab Dan mereka semua memiliki status dan status yang sangat tinggi Dan ada banyak hal yang tidak dapat Anda lakukan Jika hari ini, Yao Su berani mempermalukan wanita iblis Jadi besok, ras iblis akan mengembalikan rasa malu ini ribuan kali Dan, klan naga, klan Feng, dan 10.000 klan kuno lainnya Pasti tidak akan mentolerir praktik seperti itu Sekarang, Demon Rache dapat melakukan ini pada Demon Rache Besok, ras monster juga dapat menggunakan metode yang sama melawan ras lain Dengan cara ini, Yao Su menjadi musuh publik dari 10.000 ras Sebagai ras maju yang beradab, sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan dalam tata krama dan tata krama Dan, itu bisa dibayangkan Jika level senior klan Golden Eagle memperlakukan Heng Yu Demon seperti itu hari ini Jadi besok, kerabat tingkat senior klan Elang Emas pasti akan mengalami balas dendam yang sama Dalam hal ini, akan terlalu merepotkan Menghormati musuh berarti menghargai diri sendiri Menghina musuh berarti mempermalukan diri sendiri Semua penghinaan yang mereka berikan satu sama lain akan menimpa kerabat mereka ribuan kali 36 orang suci yang agung bisa diselamatkan Selain itu, semua wanita dari suku Elang Emas, termasuk ibu dan putri para bangsawan ini Mau tidak mau tidak akan luput dari bencana ini Ini disebut sebab dan akibat Tak perlu diragukan lagi Jika dewa ingin berurusan dengan orang biasa Bahkan orang bijak dari suku Elang Emas tidak bisa menahan kerabat perempuan yang terikat diikat pinggang celananya Karena itu, meskipun Sun Meiren dan Luzimei sama-sama ditangkap oleh Yao Su Nyatanya, Yao Su memperlakukan kedua wanita itu dengan sopan Selain kehilangan kebebasan, kedua wanita itu menikmati perlakuan sebagai super VIP Bahkan jika mereka akan digantung di masa depan Namun sebelum digantung, tidak ada kekurangan etiket Faktanya, untuk semua ras yang beradab, garis bawah ini pasti ada Jika tidak ada intinya, itu bukanlah peradaban Mendengarkan penjelasan Jin Lan, Zhu Heng Yu sangat lega Inilah yang paling dikhawatirkan Zhu Heng Yu Tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya jelas tidak perlu Yao Su, tapi ras yang sudah ada selama miliaran tahun Intinya pasti akan diperhatikan Segera kereta emas umu Jin Lan berhenti di depan gerbang Kastil Bayu Dengan dukungan Ling Ming, Jin Lan turun dari kereta Dengan tatapan manis, Jin Lan sangat senang atas perhatian dan perhatiannya Bergandengan tangan, keduanya berjalan menuju gerbang Kastil Bayu Berhenti, sebelum mereka berdua mendekati gerbang Kapten penjaga Kastil berteriak dan berhenti di depan mereka Perhatikan baik-baik, kapten pengawal adalah kapten yang memberi jalan pada Ling Ming hari itu Jelas, kapten penjaga itu mengenali Zhu Heng Yu dan Jin Lan Namun, bagaimanapun, dia punya misi dan harus berdiri Luruskan tubuhnya dengan hormat dan salut Jin Lan dengan hormat Kapten penjaga berkata dengan sungguh-sungguh Keputusan dari kepala keluarga Elang Emas tidak ada yang bisa Menghadapi halangan dari kapten penjaga ekspresi Jin Lan tiba-tiba menjadi suram Padahal dia tahu kapten pengawal itu hanya menjalankan tugasnya Tapi bagaimanapun juga, dia akhirnya kehilangan wajahnya di depan kekasihnya Selain itu, meskipun Patriar Kelang Emas adalah pemimpin Kelan Elang Emas saat ini Status dan statusnya di Kelan Elang Emas bukanlah yang tertinggi Di atasnya, ada tiga orang suci besar Kelan Iblis Perlu disebutkan bahwa, tiga orang bijak Kelan Iblis semuanya adalah darah Kelan Elang Emas Mereka semua adalah kakek Jin Lan Zhu Dari perspektif ini, semuanya sama sekali berbeda Jika Anda membandingkan Golden Eagles dengan sebuah perusahaan Kemudian ketiga Elang Emas itu setara dengan tiga ketua Dan Jin Lan setara dengan pemilik muda Sejujurnya, suku Elang Emas ini milik keluarga Jin Lan Kepala keluarga Elang Emas hanyalah manajer yang bergaji tinggi Meskipun dia sekarang memegang kekuatan nyata, dalam analisis terakhir, dia adalah orang luar Di masa depan, Kelan Elang Emas pada akhirnya akan diwarisi oleh Jin Lan Bagus, Jin Lan mungkin akan mendukungnya Jika dia tidak melakukannya dengan baik, Jin Lan memposting laporan kecil, dan dia juga bisa diganti Karena itu, meskipun Patriar Kelang Emas sedang berkuasa Identitas dan status Kelan Elang Emas sendiri tidak dapat dibandingkan dengan Jin Lan Terus terang, manajer tidak pantas dan bisa diubah Bahkan bisa lebih baik, tapi anak-anaknya sendiri tidak bisa ditukar Dan yang paling penting, terakhir kali, dalam pertempuran dengan Raja Iblis Heng Yu puncak itu Kepala keluarga Elang Emas menderita kerugian besar Selain itu, 81 jenderal dari Kelan Elang Emas disapu oleh Raja Iblis Heng Yu Alasan untuk hasil ini sepenuhnya karena Patriar Kelang Emas berbicara liar dan ditangkap oleh Raja Iblis Heng Yu Setelah pertempuran itu, kepala keluarga Elang Emas dipenggal oleh Raja Iblis Heng Yu Dan wilayah serta kekuatannya sangat berkurang Selain itu, 36 orang bijak dari Kelan Elang Emas juga terlibat Dan total 81 klon dan badan Dharma hilang Apa yang membuat biksu Kelan Elang Emas paling marah adalah Karena Kelan Elang Emas kehilangan 81 klon dan tubuh Dharma, kekuatan Kelan Elang Emas rusak parah Memanfaatkan kesempatan ini, suku Gosok dan suku Griffin bergabung dan mengusir suku Golden Eagle dari pusat kekuasaan Pada akhirnya, itu juga secara langsung menyebabkan Kelan Elang Emas meninggalkan pusat kekuatan Kelan Yao Untuk mengetahui, sejak Yao Su lahir, hingga sekarang Ini baru pertama kali terjadi Patriar Kelang Emas sekarang dibenci dengan keagungan Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada yang tersedia untuk saat ini Patriar Golden Eagle akan dipecat sejak lama Karena itu, pada saat ini, Jin Lan sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik tentang Patriar Kelang Emas Bahkan Patriar Kelang Emas sangat dihina di dalam hatinya Alasan mengapa suku Lang Emas jatuh ke dalam situasi sulit saat ini Setengah dari alasannya adalah Raja Iblis Heng Yu dan Iblis di bawah komandonya Separuh alasan lainnya sepenuhnya karena ketidakmampuan Patriar Kelang Emas Karena itu, ketika Kapten Penjaga atas nama Patriar Kelang Emas datang untuk menghentikannya Dalam hati, Jin Lan benar-benar tidak yakin Melihat Kapten Penjaga dengan dingin, Jin Lan berkata dengan dingin Kenapa kamu ingin mengajariku bagaimana melakukan sesuatu Ini, melihat wajah dingin Jin Lan, Kapten Penjaga tiba-tiba merasa dingin Saat ini, bahkan jika Jin Lan membunuhnya, tidak ada yang akan membantunya Dan sejujurnya, dia tidak punya hak untuk menghentikan Jin Lan melakukan apapun Lang Emas ini milik keluarga Jin Lan Sebagai penjaga pintu, di mana dia memiliki hak untuk mencegah Tuan Muda berkeliaran di rumahnya sendiri Bahkan dengan perintah dari Patriar Kelang Emas, itu tetap tidak berhasil Sejujurnya, bukankah hak Patriar Kelang Emas diberikan oleh orang lain Karena dapat diberikan, maka dapat dipulihkan Apalagi, gengsi Patriar Kelang Emas memang hampir dikompromikan Sampai saat ini, di antara para biksu dari suku Elang Emas Siapa yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sang kepala suku Elang Emas Siapa yang tidak tahu mengapa Kelan Elang Emas mengalami situasi seperti itu Melihat Kapten Penjaga yang membosankan, Jin Lan berkata Kenapa kamu bertekad untuk berdiri di sisi Patriar Kelang Emas, kan? Mendengarkan kata-kata yang mengancam Jin Lan Kapten Penjaga hanya memberikan sedikit pemikiran sebelum dengan senang hati melangkah pergi Saat ini, jika dia menolak untuk melepaskannya, Jin Lan bisa membunuhnya sesuka hati Bahkan jika dia terbunuh, semua orang hanya akan memarahinya karena tidak mengetahui urusan saat ini Dan sebaliknya, bahkan jika Anda memasukkan Jin Lan, tidak akan ada konsekuensi buruk Jika Patriar dari Golden Eagle menghukumnya karena dia memasukkan Jin Lan Itu sama saja dengan memukul wajah Jin Lan dan secara resmi memulai perang dengan Jin Lan Jelas, Patriar Kelang Emas sama sekali tidak punya nyali seperti itu Jika dia benar-benar berani melakukan ini, dia tidak bisa melakukannya Belum lagi, Jin Lan memiliki tiga kakek dari alam suci agung Hanya pacar orang lain, itu juga keberadaan alam suci agung Apa yang digunakan Patriar Kelang Emas untuk melawan orang lain? Sebab keadaan saat ini sudah ada kutu di kepala yang botak jelas Jika Anda terus mencegat, hanya ada satu jalan buntu Tapi biarkan Jin Lan pergi ke sana, tidak akan terjadi apa-apa Setelah membuat keputusan, Kapten Penjaga dengan senang hati menyingkir dan berkata dengan hormat Karena kamu bersikeras, jadi sedikit berani untuk tidak menghentikannya, tolong Dengan mendengus dingin, Jin Lan tidak menerima kasih sayangnya Belum lagi, darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah Kelang Emas Bahkan jika tidak, itu tidak bisa dihentikan oleh seorang prajurit kecil Sebagai orang suci tingkat menengah, kekuatannya masih besar Faktanya, jika Anda memikirkannya dari sudut lain, Anda akan mengerti Ambil contoh Patriar Kelang Emas Itu adalah orang biasa yang telah melakukan kejahatan serius Saya khawatir dia akan diterangi oleh lentera langit sejak lama Dan bahkan Ling Chi akan dieksekusi Tetapi Patriar Kelang Emas, sebagai orang suci tingkat tinggi, tidak akan dihukum Paling-paling, itu tidak lebih dari merampas posisinya Ini adalah batasnya Bagaimanapun, Tuhan itu abadi, tidak bisa dihancurkan Paling banter, itu tidak lebih dari membangun kembali para prajurit Selain itu, klan Elang Emas sekarang sangat kekurangan master Patriar Golden Eagle tidak dengan sengaja menyebabkan bencana Oleh karena itu, menghapus postingannya sudah menjadi batasnya Faktanya, situasi sebenarnya adalah bahwa posisi Patriar Kelang Emas Belum disingkirkan Saat ini, dia masih menjadi Patriar dari klan Elang Emas Bahkan jika dia melakukan kejahatan yang begitu serius Dia tidak dihukum sama sekali Adapun alasannya Itu karena dia memiliki alam dan kekuatan seorang suci tingkat tinggi Cukup Elang Emas tidak melukai diri sendiri dengan bodoh Jika Anda benar-benar menyinggung Patriar Kelang Emas Mereka dapat bergabung dengan klan Gosok atau klan Griffin Tidak perlu mengkhianati klan Elang Emas atau klan Yao Tidak peduli seberapa marah klan Elang Emas, tidak ada alasan untuk menghukumnya Bisa dikatakan, hukum suku Elang Emas hanya digunakan untuk mengontrol para biksu dan rakyat biasa Tidak ada hukum suku Elang Emas yang dapat menahan atau menahan Tuhan Patriar Kelang Emas begitu Belum lagi Jin Lan Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang akan terjadi Tidak ada hukum sama sekali yang dapat membatasi dan membatasi Jin Lan, apalagi hukuman Setelah mendengus dingin Jin Lan menggendong Ling Ming dan melangkah ke Kastil Bayu Sepanjang jalan, Zhu Heng Yu menghela nafas dalam hati Belum lama ini, itu adalah milik pribadinya Tapi sekarang, tempat ini bukan lagi miliknya Adapun Jin Lan, dia jelas akrab juga Dia sudah berada di sini berkali-kali sebelum Zhu Heng Yu pergi Tentu saja, ketika saya datang ke sini Saya tidak melihat tubuh Dharma Emas Zhu Heng Yu Tetapi datang mengunjungi Jin Sianer Oleh karena itu, Jin Lan juga sangat akrab dengan White Jade Castle Di bawah kepemimpinan Jin Lan, keduanya memasuki aula Kastil Kuno sepanjang jalan Di sepanjang tangga di sisi aula utama Keduanya naik dan mencapai puncak atap Kastil Tua Di atap ada menara tinggi Diameter menara tidak besar, hanya 36 meter Hanya ada satu gerbang di seluruh menara Menara ini terletak di bagian atas Kastil Bayu Tingginya 36 meter Berdiri di bawah menara, melihat ke atas Apa yang kamu lihat? Di puncak menara, di ruangan bertatakan kristal Ada dua sosok samar Sementara Zhu Heng Yu melihat ke arah pihak lain Pihak lain sepertinya sedang menatap Zhu Heng Yu Meski jaraknya agak jauh, tapi jarak 30 meter Sudah cukup bagi Zhu Heng Yu untuk mengenali kedua sosok itu Tidak mungkin salah, kedua tokoh ini adalah Sun Mei Ren dan Lu Zimei Zhu Heng Yu menoleh dan berkata pada Jin Lan itu Bolehkah aku masuk untuk melihatnya? Masuk dan lihat, mendengar kata-kata Ling Ming Jin Lan tiba-tiba tercengang Dia memandang Ling Ming dengan ragu-ragu Dan Jin Lan berkata ini Sebenarnya tidak ada yang bisa dilihat Jadi jangan masuk Mendengar kata-kata Jin Lan Zhu Heng Yu mengerutkan kening Memalingkan kepalanya untuk melihat Jin Lan Zhu Heng Yu berkata Kenapa? Apa yang kamu khawatirkan? Mereka adalah wanita Raja Iblis Heng Yu Bagaimanapun, etika yang harus dipatuhi harus dipatuhi Begitu Anda dimasukkan, itu akan menjadi masalah besar Anda harus menghindari kecurigaan Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun Itu tidak akan berhasil Yang satu tidak baik Raja Iblis Heng Yu yang benar-benar tersinggung Membuatnya merasa bahwa dia telah menderita penghinaan yang luar biasa Maka semua wanita dari suku Lang Emas akan menghadapi bencana Mendengar kata-kata Jin Lan, Zhu Heng Yu langsung menjadi tenang Zhu Heng Yu tahu bahwa dia adalah Raja Iblis Heng Yu Bahkan jika dia masuk, dia tidak akan menyinggung dirinya sendiri Tapi meski begitu, dia tetap tidak bisa masuk Hebat, jika Zhu Heng Yu benar-benar masuk, maka semuanya akan merepotkan Orang lain tidak tahu bahwa Ling Ming adalah Raja Iblis Heng Yu Suatu ketika seorang pria memasuki menara tertutup Di dalam menara, dua wanita lemah yang mana dilarang di penjara Lewat sini, bahkan jika tidak ada yang terjadi, itu setara dengan semua yang terjadi Dengan cara ini, Zhu Heng Yu setara dengan membawa topi hijau besar untuk dirinya sendiri Ceroboh Sambil menghela nafas, Zhu Heng Yu berbalik dan berjalan ke bawah Asli, Zhu Heng Yu berencana untuk bertemu dengan kedua gadis itu Dan mempelajari situasi mereka Tapi sekarang sepertinya aku benar-benar tidak bisa melihatnya Untungnya, semua yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia Setidaknya, dia sudah tahu di mana kedua gadis itu ditahan Dengan cara ini, saat rencana dibuat ada target Mengetahui lokasi penahanan, beberapa kemungkinan rute dapat dihitung Sesuai rute yang ditempuh, dilakukan beberapa penyebaran Belum lagi, bagaimana Zhu Heng Yu berpikir tentang Di sisi ini, Jin Lan menghela nafas lega ketika Ling Ming akhirnya membatalkan rencananya Jika Ling Ming bersikeras untuk masuk, dia pasti akan mengikutinya Bahkan jika semua wanita dari suku elang emas putus asa karena ini, dia tetap tidak akan menolaknya Semua perasaan Jin Lan telah dituangkan ke dalam Ling Ming Bagi orang lain, dia sama sekali tidak memiliki perasaan Bulan berikutnya atau lebih berlalu dengan cepat Akhirnya tanggal eksekusi akhirnya tiba Langit senja, langkah kaki rapi menggema di kota Yunding Di jalan utama kota Yundian, jutaan suku elang emas elit berbaris dalam perjalanan mereka Melihat ke bawah dari langit, elit dari jutaan elang emas dibagi menjadi tim 1 juta Setiap tim 10.000 orang dibagi menjadi tim 100 orang Sebanyak 10.000 tim yang terdiri dari 100 orang tiba di posisi berbeda dan menyusun bintang Zutian Meskipun, membalikan semua hukum dan energi di alam 5 elemen telah dilarang Yang disebut Zutian Star Fighting Array tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali Namun, Anda harus tahu Array pertempuran bintang minggu ini tidak hanya dapat mengandalkan kekuatan pertempuran bintang Zutian Sejauh menyangkut formasi besar itu sendiri, itu juga formasi tertinggi Setelah formasi besar dikerahkan, seluruh kota Yunding benar-benar ditutup Di sebelah alun-alun kota Yunding Di dalam kastil Jinlan, di atas menara yang menjulang tinggi Lingming dan Jinlan berdiri berdampingan Kota Yunding, dibangun di atas gunung Alun-alun pusat berada di tengah-tengah puncak gunung Lokasi tepatnya berada di sebelah benteng tua Camran Tepatnya, di luar tembok kastil Jinlan adalah tepi alun-alun pusat kota Yunding Berdiri di posisi Lingming dan Jinlan saat ini Melihat sekeliling, seluruh kota Yunding ada di bawah kaki mereka Menyaksikan tim penjaga elang emas itu terus berlari Mereka menyusun susunan yang rumit Untuk sementara, suasana hati Zhu Heng Yu sedikit tertekan Terlalu banyak, penjaga elang emas ini tidak hanya berjumlah besar Tetapi juga kekuatan individu yang terlalu kuat Meskipun satu lawan satu, mereka jelas bukan lawan dari 81 jenderal klan elang emas Tapi meski ada celah itu tidak sebesar yang dibayangkan Ada jutaan elang emas elit, semuanya berada di puncak ekaristi cahaya putih Tidak mungkin untuk menyelamatkan Sun Meiren dan Luzi Mei dari pengepungan 1 juta tentara Ledakan, ledakan, ledakan Akhirnya, di tengah serangkaian raungan yang keras Kereta tahanan dari emas hitam keluar dari sebuah bangunan di samping alun-alun Bangunan itu tidak lain, itu adalah Kastil Bayu Kastil Bayu juga terletak di samping alun-alun kota Yunding Benteng Tua Bayu, dan Benteng Tua Jinlan Berhadapan satu sama lain di seberang alun-alun Asli, setelah mobil penjara keluar dari Kastil Bayu Mobil tersebut dapat ditarik langsung ke alun-alun kota Yunding Dan dieksekusi dengan digantung Tapi yang jelas, tujuan dari Yao Su bukan hanya untuk membunuh kedua wanita ini Tujuan terbesar mereka adalah menghancurkan Raja Iblis Heng Yu Citra tak terkalahkan di klan Elang Emas Karena itu, setelah mobil penjara emas hitam melaju keluar dari benteng Tua Bayu Ia melaju di sepanjang jalan utama menuju kota Yunding Menurut rencana kepala keluarga Elang Emas Mobil penjara akan mengikuti jalan utama dan mengelilingi kota Pada akhirnya, mobil penjara akan bergegas kembali ke alun-alun kota Yunding Dan mencekik kedua wanita tersebut di depan umum Nyaring, nyaring, nyaring Saat mobil penjara lewat penjaga Elang Emas di sepanjang jalan Mengangkat tombak zangba mereka satu demi satu Tombak Shen Han mengarah secara diagonal ke langit Lihat dengan merendahkan Penjaga Elang Emas di kedua sisi jalan Dengan tombak zangba di tangan mereka Membuat formasi tombak Tahanan emas hitam itu melaju perlahan melewati barisan senjata Nyaring, nyaring, nyaring Dalam suara benturan senjata yang keras Setiap kali mobil penjara emas hitam melangkah maju Garis tombak akan berdiri Tampaknya setiap saat Adalah mungkin untuk memotong dua gadis muda Di gerbong penjara menjadi saus daging Mencicit Menghadapi pemandangan ini Zhu Heng Yu tidak bisa membantu mengatupkan giginya Tinjunya mencicit Punya kemampuan Datanglah padanya Keterampilan macam apa melakukan ini pada istrinya Sayang sekali Ini sungguh memalukan Mungkin orang biasa tidak bisa memikirkan betapa hina metode ini Tapi pikirkan baik-baik, dalam menghadapi pertempuran seperti itu Saya khawatir saya sudah menjadi pucat karena ketakutan setelah berubah menjadi orang biasa Saat bertemu dengan mereka yang penakut Mereka bahkan bisa takut berlutut dan duduk di tanah gemetar dan kencing Setelah Sun Mei Ren dan Lu Zimei benar-benar seperti ini Zhu Heng Yu dan bahkan seluruh wajah leluhur iblis akan hilang Untungnya, Sun Mei Ren dan Lu Zimei bukanlah orang biasa Bahkan jika pedang ditambahkan, mereka tetap tidak berubah Di mobil penjara emas hitam, Sun Mei Ren dan Lu Zimei berdiri bergandengan tangan Sepanjang jalan, kedua gadis itu tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun Bahkan bergandengan tangan, berbicara dan tertawa Sekilas, mereka sepertinya tidak terburu-buru ke tempat eksekusi Sebaliknya, itu seperti menaiki kereta kuda, mengelilingi gunung dan air Dentang Dentang Nyaring Ada dentang keras dan raungan konstan Saat mobil penjara emas hitam perlahan bergerak maju Penjaga lang emas di kedua sisi terus menghancurkan tombak zamba di tangan mereka ke arah mereka Tombak zamba itu sangat tajam Panjang tombak itu hampir 3 meter Ujungnya berupa pedang tajam dengan panjang 1 meter Jika ini benar-benar menebas dengan seluruh kekuatannya Itu akan mampu memotong dua wanita menjadi dua secara instan Dan, perhatikan baik-baik Penjaga lang emas di kedua sisi jalan tampak galak Menggertakkan giginya, menggunakan kekuatan menyusui, memotong kedua wanita itu Jika bukan karena rekan-rekan di seberang jalan yang juga menebas tombak mereka dengan seluruh kekuatan mereka Mereka tidak akan bisa menghentikan seplit berat mereka Dentang Dentang Nyaring Setiap dentang memekakan telinga Dalam suara dentang yang keras, bila dari kedua tombak itu membentur satu sama lain dengan keras Percikan tersebar di rambut, kulit, bahu kedua wanita itu Suhu panas langsung menghanguskan rambut, pakaian, dan kulit Tapi kedua wanita itu sepertinya tidak merasakan apapun Bergandengan tangan, bahu-membahu, menatap penjaga lang emas di kedua sisi, penuh hinaan dan penghinaan Wow, wah, akhirnya, terjadi tabrakan hebat lainnya Di antara dua tombak yang meledak bersama, bila dari salah satu tombak itu terpotong seketika Bilah yang patah itu berputar dan menembus jauh ke dalam bahu kiri Sun Meiren Pada saat yang sama, tombak lain yang masih utuh ditebas secara instan Meskipun Lu Zimei telah menghindar tepat waktu, tombak ular Zamba yang tajam masih memotong lengan kanannya dari bahu ke bahu secara instan Dalam sekejap, Sun Meiren dan Lu Zimei sudah berlumuran darah Perubahan mendadak ini benar-benar mengganggu rencana semua orang Asli, Yaosu tidak berniat melukai kedua gadis itu selama pawai Ini sangat buruk Sekarang, parade baru saja dimulai, tetapi kedua gadis itu terluka parah Jika mereka terus berenang, saya khawatir mereka akan mengeluarkan darah terlalu banyak dan mati di tengah jalan Tiba-tiba, semua anggota senior Yaosu mengerutkan kening Bagaimana melakukan? Apakah parade berhenti? Tetapi jika berhenti, maka tujuan mereka tidak akan tercapai Sisi lain, sementara para petinggi Yaosu ragu-ragu Di atas menara kastil Jinlan, dada Zhu Heng Yu juga bergelombang dengan keras Asli, Zhu Heng Yu dan Gan Ning telah menyusun rencana penyelamatan Selama kedua wanita itu berhasil mencapai penyergapan Tiga ribu penjaga api penyucian akan bergegas keluar dan merebut mereka Pada waktu bersamaan, Zhu Heng Yu juga akan mengenakan pakaian luncur dan meluncur turun dari puncak gunung Menendang kedua wanita itu menjauh Semua yang mengikuti sudah direncanakan Tapi sekarang, pawai baru saja dimulai Ini masih lebih dari satu jam dari tempat San Kian Lian dan penjaga menyergap Dengan cedera kedua wanita saat ini, jika mereka tidak ditangani secepat mungkin Mereka mungkin tidak dapat bertahan selama setengah jam Selain itu, yang paling membuat Zhu Heng Yu tidak bisa diterima adalah Yaosu sangat tercela, jadi membuli dua wanita Wanita yang sangat mempermalukannya Jika Zhu Heng Yu terus menonton, dia akan memandang rendah dirinya sendiri Ini hanya kematian apa yang mengerikan Pada saat ini, Zhu Heng Yu sepenuhnya meninggalkan semua perhitungan Bullying bukanlah metode bullying Jika Anda ingin bertarung, maka lawanlah Menarik napas gemetar, Zhu Heng Yu berbalik dan melihat Jin Lan di sebelahnya Membuka lengannya, Zhu Heng Yu memeluk Jin Lan dengan ringan Di bawah tatapan curiga Jin Lan, Zhu Heng Yu gemetar dan berkata Maaf, kita bahkan mungkin bukan teman Apa, kamu? Mendengar kata-kata Ling Ming, Jin Lan tiba-tiba merasa ngeri Dia tidak mengerti bagaimana Ling Ming tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu Melihat ekspresi panik Jin Lan, Zhu Heng Yu gemetar dan berkata Saat kami bertemu denganmu lain kali, kami akan menjadi musuh hidup dan mati Saat berbicara, Zhu Heng Yu tidak memberikan banyak penjelasan Berbalik perlahan, Zhu Heng Yu mengulurkan tangan kanannya Dan mengambil pedang tak berujung yang berdiri di samping menara Pada saat ini, hati Zhu Heng Yu menjadi lebih kejam dari sebelumnya Klan Elang Emas tidak layak untuk ada di dunia ini Lautan kekacauan, dia tidak akan pergi untuk saat ini Jika klan Elang Emas tidak sepenuhnya musnah, dia tidak akan pergi kemana-mana Mengaung, dengan pisau di tangannya, Zhu Heng Yu berteriak ke langit dengan ganas Di antara suara emas dan getaran batu giok, lolongan panjang tajam itu menembus langit Dan kemudian turun dari langit, menutupi seluruh kota kuno Yun Ding Untuk sementara, mata semua orang beralih ke lokasi Kastil Jin Lan Di bawah perhatian semua orang, Zhu Heng Yu memegang pedang tak berujung Dan melompat ke dinding menara Di depan Zhu Heng Yu adalah tembok curang setinggi ratusan meter Menghadapi tatapan semua orang, Zhu Heng Yu berkata dengan marah Klan Elang Emas ini sangat tercela, saya telah memperoleh beberapa pengetahuan hari ini Apa, apa yang terjadi? Mendengar panggilan Zhu Heng Yu, para eksekutif klan Elang Emas Tiba-tiba mulai berbicara karena terkejut Di bawah perhatian, Zhu Heng Yu melanjutkan Akulah yang membenci Anda Anda memiliki kemampuan untuk datang kepada saya Pahlawan macam apa yang Anda maksud bagi dua gadis? Mendengar kata-kata Ling Ming, anggota tingkat tinggi klan Elang Emas menjadi gempar Jin Lan di belakang Zhu Heng Yu juga menjadi pucat dalam sekejap Mundur beberapa langkah, dan memandang Ling Ming di depannya dengan ekspresi tidak percaya Sampai sekarang, Ling Ming secara terbuka mengakui bahwa dia adalah Raja Iblis Heng Yu Tapi bagaimana ini mungkin? Di atas mobil penjara emas hitam, Sun Mei Ren dan Lu Zimei berpelukan dengan ekstasi Meski, seluruh tubuh mereka sudah merah darah Tetapi untuk melihat Raja Iblis Heng Yu lagi, mereka mati tanpa penyesalan Mungkin seseorang akan berkata, mengapa mereka tidak bunuh diri sama sekali? Bukankah Raja Iblis Heng Yu tidak akan khawatir? Tetapi kenyataannya, mereka tidak mau, juga tidak berani, tetapi tidak bisa Kepala keluarga Elang Emas berkata, jika mereka bekerja sama dengan patuh Kemudian setelah digantung, jenazah mereka akan dikuburkan sesuai dengan tata krama yang benar Jika mereka bunuh diri, maka tujuan klan Elang Emas tidak akan tercapai Tapi tujuan ini harus tercapai Tetap sederhana, klan Elang Emas ingin menghancurkan pamor Raja Iblis Heng Yu di klan Elang Emas Jika mereka mau bekerja sama, cukup dengan mengarak dan menggantungnya Jika mereka tidak bekerja sama, tetapi memilih untuk bunuh diri Itu tidak bagus, mereka hanya bisa digantung di puncak gunung Yunding Begitu ini terjadi, para gosok dan burung nasar di pegunungan tidak hanya akan mematuk daging dan organ dalamnya Mereka bahkan menelanjangi pakaian mereka Dengan cara ini, Raja Iblis Heng Yu benar-benar hancur Karena itu, Sun Meiren dan Luzi Mei sama sekali tidak berani bunuh diri Jika dia digantung setelah parade, Raja Iblis Heng Yu hanya akan kehilangan reputasinya Tapi begitu mayat digantung di gunung dan pakaiannya dilucuti oleh burung hantu dan burung nasar di pegunungan Bagi Raja Iblis Heng Yu, itu tidak sesederhana bermartabat Itu memalukan yang tidak bisa dihapuskan Di mata semua orang yang tidak bisa mempercayainya, Zhu Heng Yu menendang kakinya dengan keras Dan melompat dari menara setinggi 100 meter Jika ini menghancurkan medan perang Lompatan ringan ini mungkin tidak berarti apa-apa Belum lagi ratusan meter, bahkan terjun bebas puluhan ribu meter sudah pasti menjadi lauk Tapi jangan lupa, inilah kebalikan dari alam lima elemen Semua hukum dan energi di sini telah dilarang oleh gunung lima elemen Hanya mengandalkan kekuatan daging untuk melompat turun dari ketinggian 100 meter Itu tidak akan jatuh ke dalam saus daging Ledakan, dibawah perhatian semua orang Tubuh pertempuran Giyok Roh Zhu Heng Yu jatuh dari ketinggian 100 meter dan menghantam tanah dengan keras Di tengah raungan tumpul, titik jatuhnya tubuh pertempuran Giyok adalah pusatnya Di atas lempengan batu biru, retakan padat seperti sarang laba-laba muncul Tapi, dibawah dampak kekerasan seperti itu Raja Iblis Heng Yu tidak jatuh ke dalam saus daging seperti yang dipikirkan semua orang Kakinya bahkan tidak menekuk menjadi bantalan Sama seperti paku, itu dipaku dengan kuat ke tanah Oh oh, dengan lambayan tangan kanannya, pedang tak terbatas berputar di tangan kanan Zhu Heng Yu selama beberapa minggu Kemudian, dengan genggaman tangan kanannya yang tiba-tiba, Zhu Heng Yu menggenggam pedang tak terbatas dengan erat Derai, derai, derai Mengambil langkah maju, Zhu Heng Yu berjalan ke arah mobil penjara emas hitam itu Menyeret pisau tak berujung ke belakang, Zhu Heng Yu bergerak maju Pedang hitam tak berujung itu menggosok percikan api di tanah Saat dia pergi jauh-jauh, Zhu Heng Yu meraum Datang, apa kau tidak mencoba membunuhku? Datang dan bunuh aku Apakah anda klan elang emas, hanya memiliki kemampuan untuk berurusan dengan wanita? Mendengarkan kata-kata Zhu Heng Yu, wajah tua Patriar Kelang Emas tiba-tiba meneteskan mendung Perlahan berdiri, Patriar Kelang Emas melambaikan tangannya Seluruh tentara menyerang Bunuh aku, oh oh Dengan perintah dari kepala keluarga elang emas Dalam sekejap, suara keras klakson menggema di kota Yunding Dengan suara klakson, jutaan penjaga kota Yundian mengepung alun-alun kota Yundian dari segala arah Sekarang Raja Iblis Heng Yu telah muncul, yang lainnya tidak lagi penting Selama Raja Iblis Heng Yu dikelilingi dan dimusnahkan, semuanya akan terselesaikan sepenuhnya Bunung-bunung-bunuh Dalam pembunuhan yang mengerikan, 81 laksamana elang emas bergegas menuju Zhu Heng Yu dari segala arah Kali ini, dia tidak akan pernah diberi kesempatan 81 orang suci, kelilingi dan tekan Raja Iblis Heng Yu Lebih dari itu, penjaga jutaan elang emas di kota Yunding juga mengepung di sini dari segala arah, dari semua arah kota Yunding Pada saat ini, sayap Zhu Heng Yu sulit untuk terbang Namun nyatanya, Zhu Heng Yu tidak pernah terpikir untuk lari Perilaku terjelas suku elang emas benar-benar membuat marah Zhu Heng Yu Pada waktu bersamaan, di dalam tubuh pertempuran Giokro Merasakan kemarahan yang luar biasa dan niat membunuh dari Raja Iblis Heng Yu, Gan Ning menjadi gila dengan tergesa-gesa Rencana awal sudah mulus Gan Ning memiliki setidaknya 50% kemungkinan dia bisa menyelamatkan Sun Mei Ren dan Lu Zimei Tapi sekarang, semuanya hancur Namun, tidak ada yang mengira bahwa perubahan seperti itu akan terjadi Jika semuanya berjalan sesuai rencana Sebelum mobil penjara emas hitam tiba di penyergapan, Sun Mei Ren dan Lu Zimei sudah mati kehabisan darah Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan sekarang Melihat tentara yang datang dari segala arah, Gan Ning benar-benar panik Gan Ning tidak pernah menjadi jenderal yang terburu-buru Yang disebut menyusun strategi, memenangkan ribuan mil jauhnya, inilah yang harus dia lakukan Baru saja, untuk pertama kali dalam hidupnya, Gan Ning secara pribadi mengunjungi garis depan medan perang Menghadapi gelombang pasukan musuh, Gan Ning benar-benar panik Otak berada dalam kekacauan, dan untuk sementara, saya tidak dapat memikirkan strategi apapun Membunuh, membunuh, membunuh Ribuan penjaga elang emas, serta 81 jenderal elang emas Mengacungkan senjata dengan liar, bergegas menuju Zhu Heng Yu dari segala arah Menghadapi adegan ini, Zhu Heng Yu menjadi tenang seperti sebelumnya Bakat bertarung Zhu Heng Yu memang tidak perlu diragukan lagi Meskipun Zhu Heng Yu tidak pandai dalam strategi dan taktik Dia tidak pandai memimpin pasukan untuk bertarung Namun, sebagai Raja Iblis, bagaimana mungkin dia tidak pandai bertarung Yang menjadi keahlian terbaik Zhu Heng Yu adalah kesibukan garis depan Terlepas dari itu saja, masih bertarung dengan tentara Zhu Heng Yu sangat pandai Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih